Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir dalam menyikapi perkembangan virus corona yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan khususnya di wilayah Indra Giri Hilir. Pengendalian dan pencegahan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga perlu dilakukan secara religius, yaitu dengan melaksanakan istigosa kubra atau zikir dan doa yang dilakukan secara serentak di seluruh masjid dan musola yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir. Kegiatan istigosa dipimpin langsung oleh Bupati Indra Giri Hilir yang diawali dengan sholat maghrib secara berjamaah. Dalam kegiatan tersebut turut hadir penjabat Sekda Pauzar, Ketua TPPKK Hajah Zulekah Wardan, Asisten 1 Tantawi Jauhari, dan Asisten 3 Tengku Juhardi. Bupati Inhil HM Wardan mengatakan pelaksanaan istigosa kubra bertujuan untuk memohon keselamatan di tengah wabah virus corona. Dirinya berharap wabah virus corona tersebut segera musnah dari Indonesia, khususnya di Kabupaten Indra Giri Hilir. Ia juga terus mengingatkan kepada jemaah yang mengikuti izdikoso kubra selalu menjaga physical distancing agar jemaah selalu dalam kondisi sehat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kaum muslim serta pengurus tempat ibadah yang telah melaksanakan izdikoso kubra secara serentak di Kabupaten Indra Giri Hilir. Atas nama pimpinan daerah, saya menyampaikan penghargaan, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kaum muslimin, muslimat, pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musallah, surau dan langgar yang sudah melaksanakan anjuran ini dengan sebaik-baiknya, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan tentunya doa karibat Allah SWT, apa yang menjadi hajat, pinta, dan doa kita di ijabah kepada Allah SWT. Tetap kita melaksanakan kegiatan dengan mempedomani protokol kesehatan dengan sentiasa selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumbunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.